Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempraktekan bagaimana tata cara kita memindahkan ke lanceng dari bambu yang akan kita pindahkan ke kotak jadi jangan kemana-mana dan jangan subscribe karena nanti ada pesan-pesan penting dari saya ada tip penting dari saya nonton terus video ini sampai habis nah itu sudah ada botol yang saya siapkan untuk persiapan untuk mengambil madunya nanti ini sudah kotak yang saya buat oke kita lanjut untuk membelah bambunya dulu jadi setelah kita belah bambunya kita akan mengambil madunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah madunya yang baru baru dibuat antong madunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedap ini apa yang mau madunya maulah masak masak selamat menikmati tuman siap ambil sini ya gawat kau enggak gawat aman aman ya tapi suka seberu apa ya kak seberu apa aduh madu banyak ya madu kawan woy tuh 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 lagi kah tuh lagi tuh lagi tuh enggak orang cukup sudah oke cukup aja mungkin ya biar untuk makanan ya kasihan hati habis oke teman-teman ini adalah telur putih adalah telur yang tua dan ini ini ada big pollen ya persediaan makanannya makanannya dan yang telur yang warna coklatnya adalah telur muda telur baru oke jadi kita harus membedakan semua karena itu big pollen ini juga penting bagi dia karena untuk persediaan makanannya pada saat dia membangun rumahnya kembali karena yang sudah kita rusak tadi teman-teman apabila memindahkan kelancang jangan usah juga untuk memberikan propolis pada lubang pintunya nah begini teman-teman ya jadi kita olesi propolis biar mereka lebih tahu dimana pintu keluar masuknya jadi oke sekarang kita pindahkan ke dalam kotak ini ini sengaja saya buat kotak besar seperti ini karena memang saya sengaja budidaya kelancang ini atau kelulut ini tidak untuk dijual karena untuk membantu kita dalam budidaya nanam sayur jadi mungkin kita akan memindahkan ini hanya dengan kita memotong bambu ini agar bisa masuk semua jadi biar tidak rusak madu dan telur-telurnya kita akan masih masuk semua biar lebih cepat mereka memperbaiki rumahnya oke oke kita pindah sekarang oke plastik ini adalah tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengontrol apakah kelancang atau kelulut yang kita simpan di kotak ini kayak apa perkembangannya jadi sangat mudah kita untuk mengontrolnya jadi kalau bisa usahakan dengan menggunakan plastik yang transparan karena saya tidak ada plastik jadi saya menggunakan plastik bekas beras teman-teman ya yang penting ada tempat mengintip jadi nanti kita kalau sudah lebah madu kelancang sudah jadi kita tinggal melobangi disini kita kasih lubang disini jadi kita kasih kotak di atasnya supaya nantinya madu bisa terkumpul semua di atas agar kita lebih mudah atau lebih enak untuk memanainya oke 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 bambu rupas bambu sudah saya potong jadi disini saya akan memindahkan lebah kelancang ini dengan sarang-sarang dengan bambunya jadi itulah enaknya kita memindahkan kelancang atau kulut yang ada pada bambu karena saya budaya kelancang ini hanya untuk membantu hanya untuk membantu saya dalam budaya tanam sayur karena dia juga sangat membantu sekali untuk petani dia bisa mengawinkan bunga jadi kalau bunga tanaman kita dikawinkan oleh lebah-lebah kelancang tersebut akan tidak mudah rontok jadi buat teman-teman yang ingin memindahkan kelancang dengan cara yang lain atau memindahkan kelancang hanya mengambil telurnya telurnya sama madunya atau dia masukkan sama bambunya teman-teman harus memastikan apakah ratunya ikut terpindah atau tidak jadi teman-teman harus memastikan ratunya ikut terpindah karena ratu adalah sangat penting bagi telur-telurnya yang baru yang akan menutupi jadi sebelum selesai video ini ada pesan-pesan ada tip penting dari saya buat teman-teman apabila teman-teman ingin memindahkan kelancang teman-teman harus memastikan tempat yang akan kita tempat menaruh kotak kelancang kita ini harus terbebas dari semut karena biasanya semut suka naik ke tempat-tempat kelancang yang baru karena biasanya ada kelancang yang mati atau telur-telur yang pecah jadi alangkah baiknya mungkin bisa teman-teman kasih oli di tempat menaruhnya atau di kaki tempat kita menaruh kotak teman-teman oke sebelum selesai mungkin teman-teman bisa mendukung channel ini agar terus berkembang dan terus berbagi hal-hal yang positif teman-teman bisa klik tombol subscribe dan like jangan lupa aktifkan notifikasi tombol lonjeng ya teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis gratis selamat menikmati selamat menikmati